Halo semua, pecinta kayu permata, selamat berjumpa kembali di channel youtube Aki Gawa dimanapun anda berada. Baik, disini saya akan menceritakan tentang kayu yang berasal dari lautan Indonesia yang bernama kayu akar bahar putih. Inilah kayunya yang sudah dijadikan ke bulatan-bulatan berbentuk seperti gelang. Ini kayunya adalah kayu asli yang ditemukan di dasar lautan Indonesia yang dinamakan dengan kayu akar bahar putih. Ini sudah saya jadikan ke gelang yang berdiameter 12 mm dan jumlah butirannya sekitar 17, 1, 2. Sangat cantik sekali apabila sudah jadikan ke gelang seperti yang anda lihat. Kayu ini sangat sulit sekali apabila ditemukan di dasar lautan Indonesia. Tidak semua laut mempunyai akar bahar putih seperti ini. Saya hanya cuman ada dua bisnis saja yang ini berukuran bulatan 8 mm yang sudah menjadi gelang seperti ini. Ini sangat asli sekali kayu akar bahar putih yang berasal dari lautan Indonesia yang sudah saya jadikan ke butiran-butiran gelang seperti ini. Sangat cantik sekali. Ini yang berukuran 12 mm dan yang ini berukuran agak kecil sedikit dari yang ini yang berukuran 8 mm. Jadi untuk pembuatannya ini memerlukan peralatan yang sangat komplit karena dia memakai mesin bor atau spesial bubutnya untuk bisa dijadikan bulatan-bulatan seperti ini. Jadi tidak gampang untuk dibikin ke bulatan seperti ini kalau kita memakai dengan mesin manual. Sangat mengkilat dan bagus sekali gelang kayu akar bahar ini. Jadi kayu ini betul-betul asli yang saya dapatkan dari daerah Jawa Timur Indonesia. Padahal ini di mana lautan Indonesia sebagian ada, sebagian juga tidak ada untuk bisa menemukan kayu akar bahar putih ini. Jadi cukup lumayan langka untuk bisa ditemukan untuk dijadikan ke gelang butiran bulat seperti ini. Ada juga orang yang memikirnya untuk tasbih. Pada video sebelumnya saya juga ada akar bahar putih yang sudah dijadikan ke bulatan-bulatan tasbih. Untuk itu sekarang saya jadikan ke gelang seperti yang Anda lihat sekarang ini. Oke, itulah ceritanya mengenai akar bahar putih yang didapat di lautan Indonesia yang dijadikan untuk perihasan seperti gelang ini. Baik, ada pertanyaan silakan di komen. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pecinta kayu. Oke, sekian dulu dari saya, Aki Kawa. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya pecinta kayu bermata. Terima kasih.